Intro Respons Erik Thohir soal keberhasilan Timnas U17 Indonesia lolos Piala Asia U17 2025 Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, turut memberikan selamat kepada Timnas U17 Indonesia yang berhasil lolos ke Piala Asia U17 2025 Timnas U17 Indonesia memastikan diri lolos ke Piala Asia U17 2025 pada minggu malam Tepatnya yakni setelah Timnas U17 Indonesia mampu menahan imbang Australia dengan skor 0-0 Tambahan satu poin membuat Tim Asuhan Nova Arianto lolos ke Piala Asia U17 2025 melalui jalur runner-up terbaik Dalam hal ini, Timnas U17 Indonesia finish di peringkat ketiga pada klasemen runner-up terbaik Empat tim lain yang lolos melalui jalur ini yakni ada China, Vietnam, Iran, dan Oman Di sisi lain, Australia lolos langsung karena menjadi juara grup G Menanggapi hal ini, Erik Thohir bersyukur atas apa yang diraih Timnas U17 Indonesia Ria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu kemudian berharap Timnas U17 Indonesia bisa melaju hingga 8 besar Piala Asia U17 2025 Hal tersebut bertujuan untuk menjaga asa tampil di Piala Dunia U17 Piala Asia U17 2025 sendiri baru akan dimulai pada bulan April tahun depan Nantinya, ajang tersebut terlaksana di Arab Saudi Timnas Indonesia U17 berhasil lolos ke Piala Asia U17 2025 sekaligus menjaga harapan untuk bisa tampil di Piala Dunia U17 Timnas U17 akan bersaing untuk menjadi 8 tim terbaik di Piala Asia U17 untuk bisa tampil di Piala Dunia U17 bersama Qatar yang akan menjadi tuan rumah Piala Asia U17 akan dimainkan di Arab Saudi pada April tahun 2025, tulis Erik Thohir, dilansir dari Instagram pribadinya Sementara itu, rasa syukur serupa juga diungkapkan pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto Nova Arianto bersyukur karena bisa mengikuti prestasi Timnas Senior yang juga bisa lolos ke Piala Asia 2024 lalu Tak lupa, Nova Arianto memberikan apresiasi kepada para pemain hingga staff Timnas U17 Indonesia Yang pasti saya apresiasi semua komponen, dari staff, pemain Ini yang kita tunggu karena kita melihat Tim Senior kita sudah bisa lolos ke Piala Asia Kita U17 juga lolos ke Piala Asia Ini jadi motivasi kami dan bersyukur bisa memenuhi target lolos ke Piala Asia Banyak yang harus kita perbaiki tapi kita harus bangga ya kita bisa lolos, ucap Nova Arianto Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!